selamat menikmati 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 dengan cara-cara yang Tuhan sudah ajarkan dan ini sangat luar biasa sekali dan insya Allah saya akan menyarapkan dalam hidup saya dan apa yang saya baca di bahagian masipu beberapa sudah saya terapkan dan luar biasa sekali Allah berikan jalan yang terbaik sukses buat masipu dan semua yang membaca buku masipu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati saya dari jalur saya sudah belajar buku menikmati dan saya kenal buku menjalani dulu selalu saya kena asal maka lalu saya masuk dan bagi saya selalu saya menjalani itu buku itu adalah tak menjelan dan menjadi hal besar dan saya menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini kali kedua saya datang ke US pada tahun ini kemarin kita seminar sebelumnya di New York dan Washington Alhamdulillah juga sangat-sangat ramai bahkan di Washington itu pesertanya dua hari menjelang hari eh sorry dua minggu setelah dipublikasikan itu langsung full ramai sekali dan waktu itu ditayangkan juga ke berbagai media saya berharap sebenarnya disini jauh lebih ramai tapi gak apa-apa mungkin terpecah-pecah ya kemarin ada yang datang Jumat ada yang datang hari ini dan yang datang besok oke gak apa-apa yang mau baca bukunya silahkan kalau gak mau gak apa-apa Insya Allah itu materi ini cukup semuanya ya sebelumnya saya mau tanya siapa yang pengen rezekinya lebih baik lagi beneran ya ada yang mau ada yang gak ya gak mau juga gak apa-apa ya ini janji dari saya ya ini janji dari saya kalau teman-teman praktek kalau bapak ibu praktek ibu-ibu boleh saya minta waktunya sebentar boleh ya ini tadi saya tanya waktunya menjalan maghrib kurang lebih satu jam jadi saya cuma waktu ada waktu sekitar satu jam jadi kalau boleh kita satu jam ini fokus disini saja nanti kalau ngobrolnya kita bisa sambung nanti setelah asal maghrib setelah sholat setelah berbuka boleh ya semua ya boleh ya kalau saya sih tidak ada rudinya mau orang dengar mau tidak gak masalah tapi saya pengen materi ini benar-benar optimal sampai ke teman-teman makanya kemarin para panitia juga saya cerewetin harus ini, ini, ini semuanya agar optimal sampai kepada teman-teman semuanya kalau saya nanti dulu saya satu set pun gak dibayar juga bahkan saya keluarkan uang untuk sampai disini ya nah buku juga itu saya beli sendiri ke toko ya dan bukunya kita ambil disini kita sedekai semua disini gitu nah saya pengen teman-teman dapat materi dengan optimal ini janji saya pada hari ini kalau dipraktekkan semua ini ya kalau dipraktekkan semua ini insya Allah kurang dari 40 hari ngefek siapa apa itu kajian berrezeki apa itu percepatan rezeki tapi kalau kita cuma lihat-lihat saja gitu ya cuma dengar-dengar saja gak praktek ya gak bakal ngefek lah ya nah itu janji dari saya dan ini bukan memaham bukan sekedar berjanji bukan sekedar promise gitu kita udah bawa seminar ini ya dengan alumni itu ratusan ribu peserta di seluruh dunia sampai ke Jepang sampai ke Australia sampai luta besar ikut ya sampai artis-artis ikut semuanya Alhamdulillah di Indonesia seminarnya sekarang terbesar bukunya juga sekarang Alhamdulillah itu terlaris nomor 1 selama 3 tahun berturut-turut tanpa iklan tanpa promosi Allah gerakan semuanya ya nah hari ini bilang wah motivator di mana-mana sama ya bisanya jual seminar ya jual buku gitu ya hari-hari bisnisnya gak jelas hari-hari saya gak tahu yang akan seperti apa tapi kalau kita Alhamdulillah punya bisnis bisnis kita lebih dari ya Alhamdulillah lebih dari 200 cabang di Indonesia bukan warisan ya tapi bisnis yang kita kembangkan sendiri dari nol jadi mudah-mudahan saya sudah mengalami apa itu keajaiban rezeki apa itu percepatan rezeki saya pengen teman-teman disini juga tahu ilmunya langsung praktek ya nanti insya Allah kurang dari 40 hari ya nah akan terasa ya apa itu keajaiban rezeki apa itu percepatan rezeki boleh Bapak dan Ibu boleh kita mulai oke kita mulai oke 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 ya tujuh keajaiban rezeki bagi teman-teman bagi Bapak dan Ibu yang kemarin sudah ikut ya enggak masalah ini materinya banyak yang baru ya banyak perbedaan walaupun mungkin slide-nya sama ya sebagian-sama sebagian tidak tapi intinya banyak pengayaan-pengayaan pada materi hari ini ini jadi saya, ya kita lihat keajaiban segi yang pertama kita lihat yang pertama tentang kotak kanan, saya menyebutnya dengan golongan kanan, boleh tahu siapa berasal dari Sumatera Barat atau Riau ada? nah, mereka tahu dengan istilah namanya langkah suwa, artinya apa? langkah suwa kanan, ya langkah kanan, kanan artinya apa? langkah suwa itu artinya apa? kebaikan juga jadi kebaikan ada yang berasal dari Sumatera Utara? nah, ada lagi istilah itu dalam siangun, artinya apa? jalan kanan tadi langkah kanan, ini jalan kanan, ya, jadi kanan itu, di seluruh agama di seluruh budaya, itu identik dengan kebaikan makanya Islam kenal istilah golongan kanan yang maksud surga, golongan kanan yang maksud raka, golongan kiri ya, Nabi Musa memak wahyu dari sebelah kanan Nabi Muhammad ketika dia sholat subuh, berjemaah gitu di masjid menjelang ke sana dia berdoa, ya Allah curahkan cahaya dari sebelah kananku itu hadisnya soeh ya, dan Nabi juga mengatakan mulailah dengan yang kanan saya buka Injil ternyata juga Tuhan menyukai domba-domba di sebelah kanan kanan itu identik dengan kebaikan nah, sayangnya kita ini dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya ya, kanannya kurang kita lihat jadi yang bercontoh nih kita mengkuliah semua nih insya Allah, ya nah waktu kuliah ya, waktu sekolah lah kalau kita dapat D ya, D ya, itu diulang kan? dapat A yang diulang kan? dalam dunia nyata yang terjadi adalah sebaliknya yang A kita ulang terus supaya ahli dan makin ahli yang D yang jelas-jelas jelek tidak perlu diulang biar orang lain yang A yang mengerjakannya benar-benar? nah, mestinya kuliah kayak gitu juga menurut saya ada sosiologi ada matematika matematika kita dapat A ulang terus biar apa? makin ahli kalau kita bagus di sana berarti passion kita gairah kita ya, dan mungkin kita menggantungkan nafkah kita di sana sosiologi kita dapat D misalnya ngapain diulang? lihat dosen aja kita udah ngapir ya, diulang makin enak habis waktu, habis biaya dan kita tidak mungkin ahli di sana ya dan kita tidak akan mungkin menggantungkan nafkah kita di sana nah, tapi itulah bedanya dunia yang boleh dengan dunia nyata kita jago di marketing ulang terus marketingnya agar makin A A, A, A makin A terus dan itu akan lebih menghasilkan dan lebih membahagiakan nah, itu bedanya pendidikan kiri dan kanan gitu ya dan pendidikan kiri itu mengagungkan memuliakan mata pelajaran mata pelajaran yang sifatnya pasti-pasti gitu ya fisika, kimia, biologi dan seterusnya gitu ya mereka bisa ini dianggap hebat gak bisa dianggap celaka ya orang dipaksa berbisa Amerika saja yang kononnya sudah agak lumayan gitu ya sistem pendidikannya saya lihat masih sangat kiri juga Jepang juga walaupun udah mulai kanan tapi masih kiri juga Jepang ya Alhamdulillah masih bagus jadi ada kreativitas diukur di sana ya jadi ada alam ukurnya di sana di banyak negara tidak ada ya kalau Indonesia lebih parah lagi tuh ya menggambar itu standar semuanya di Indonesia ya gambar pemandangan orang pekan baru orang 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 batap ya orang palimang semuanya gambar gunung balik depan mereka gak ada gunung ya gambarnya gunung semua ada jalannya gak? ada jalannya ada gunungnya ada kuat kelapanya gak? ada sawahnya ya nah sama semua tuh kayak saya di pekan baru tuh dulu gak ada gunung di sana disuruh gambar gunung waktu itu saya dibilang gambar pemandangan saya gambar pantai di luarannya gak boleh diganti tuh gambar sampai saya gambar pemandangan ada gunungnya dua nah baru benar ya dan warnanya mesti standar semuanya gak boleh gunung warna orangnya gitu ya warna pink gak boleh padahal kalau kita pergi ke padang pasir itu banyak warnanya yang lain-lain semua ada yang merah ada yang kuning ya macam-macam semuanya di NTB bahkan ada warna pink gitu ya nah jadi itu bedanya ya jadi kalau kiri tuh suka sesuatu yang itu-itu aja makanya nasibnya itu-itu aja dia pengen sesuatu yang pasti padahal pertanyaan saya rezeki itu pasti atau tidak namanya mau jodoh rezeki itu gak pasti ya tidak pasti agar apa agar manusia optimal ibadahnya optimal ikhtiarnya benar gak iya kenapa orang main bola bergegas menggolokan bola karena ada batas waktunya 40 menit coba dibiarkan gak ada batas waktu udah tidur semua tuh ya ngapain ngegolin tunggu aja lawannya capek begitu lawannya capek baru kita ngegolin gitu nah kita pun seperti itu ketidakpastian ya kematian apalagi jodoh rezeki agar kita optimal ibadahnya teman-teman datang disini naik pesawat terbang kalau pesawatnya berbuncang kira-kira penumpangnya ngapain doa semua sikir semua yang ateis doa tuh pasti ya karena apa tidak pasti nah kalau seperti pasti semua tenang nyaman itu ketiduran orang ya baca-baca buku baca-baca majalah ngobrol nah jadi ketidakpastian itu adalah sebenarnya rahmat agar kita optimal ibadahnya optimal iftiarnya coba banyakkah kita dikasih tahu rezekinya 20 juta 20 juta 20 juta yang ini 30 juta 20 juta ngapain lagi iftiar ya ngapain lagi sholat duha udah ketahuan kok 20 juta rajin males atau 20 juta mending males aja ya nah jadi kanan itu ternyata terbiasa dengan ketidakpastian kiri pengen yang pasti pasti aja ya akhirnya hidupnya sebaah pasti semua pasti susah kalau kanan itu gak pasti kayak roda kehidupan betul gak ya kayak roda kehidupan kadang kaya kadang kadang kaya kadang makin kaya kadang lebih kaya lagi jadi gak pasti ya nah ini ngomongnya ngaco juga ya orangnya jadi gitu jadi kanan itu terbiasa dengan ketidakpastian dan kita lihat dunia makin kesini makin tidak pasti makin kesini makin tidak pasti kalau kita berpegang dengan cara-cara kiri pengennya pasti-pasti yang sulit itu ya kita yang susah itu ya kita nah saya pengen teman-teman semua disini ya cara pikirnya diubah kita mulai sekarang itu ke kanan ya mulai itu ke kanan boleh angkat tangan kanan ya boleh tepuk bahu temannya di sebelah pelan-pelan tepuk ya terus bilang papa bilang bu bilang tinggal tinggal selesai ya bilang terus ciri otak kanan yang lain adalah impiannya besar targetnya besar saya kemarin bilang kalau orang islam muslim itu takdir cuma dua jadi orang kaya atau orang sangat kaya itu aja terserah kita mau yang mana kaya atau kaya raya ya masih pun gak adil dong kan ada kemiskinan siapa bilang harus ada siapa bilang harus ada ya Ali bilang ada yang kata kemiskinan itu berwujud manusia ini saya aku yang akan membuduknya karena memang islam berusaha memberantas kemiskinan dan apakah Allah menciptakan kemiskinan ternyata tidak buka surat 53 kalau gak salah lihat surat 53 ya ayat 40-an ya surat 53 surat berapa itu anajem surat berapa oh ini pada hafiz semua gitu ya hafiz itu ada profil gak mau kasih tau gitu ya makanya diam semua ya gak apa-apa kan kelihatan juga buka mukanya soleh-soleh semua ya 53 apa anajem ya nah oke benar surat 53 ayat 40-an nanti boleh di cek ini seperti teka-teki ya kita tebak sama-sama ya teka-teki Allah lah ya Allah lah yang menghidupkan dan lawan kata menghidupkan dan yang membuat manusia tertawa dan yang membuat laki-laki dan perempuan yang menciptakan kekayaan dan nah kalau buka ayat itu buka surat itu akan kaget tidak ada kata miskin disana menghidupkan mematikan laki-laki perempuan ya tertawa dan menangis menghidupkan dan sorry memberikan kekayaan dan kecukupan tidak ada kata miskin disana ya jadi lawan kata kaya adalah cukup bukan miskin tapi kalau terjadi miskin juga di luar sana disini salah siapa manusianya ya jadi aslinya Allah itu pengen kita di demokabumi ini ya enjoy semuanya happy semuanya kalau terjadi sebaliknya berarti salah manusianya bencana alam salah siapa manusianya karena tangan-tangan manusia ya nah miskin juga salah siapa manusianya gagal salah siapa manusianya rugi salah siapa manusianya barang hilang handphone hilang mobil tabrakan salah siapa manusianya jadi persis seperti Nabi Adam pertama kali diciptakan hidupnya tenang aman nyaman semuanya nah akhirnya dia susah karena salahnya sendiri manusia kita-kita ini sama hukumnya jadi sebenarnya Allah itu ya pengen kita itu happy enjoy di muka bumi kalau terjadi sebaliknya kita introspeksi saya percaya kita semua ini ada masalah benar gak ya dari potongannya saya udah tau ya cuma kan kadang-kadang kita ngomongin kadang-kadang kita gak omongin gitu ya kadang-kadang juga berat kadang-kadang masalah keluarga tidak mungkin kita omongin ya nah saya juga sama nah masalah itu sebenarnya adalah ya agar Allah Allah itu pengen kita tuh balik lagi balik lagi balik lagi kalau kita cari dengan cara kita sendiri ibaratnya gini pak kita kuliah ujian ada masalah nih ada ujian nih kita jawab tapi jawabnya gak benar pakai nyontek kira-kira apa yang terjadi yang ngasih soal ridho gak gak ridho akhirnya apa hair bener gak bisa jadi hair bisa jadi gagal ya nah kalau kita cari solusi bukan menurut Allah ya bukan menurut yang ngasih soal ujian maka bisa jadi kita hair lagi hair lagi hair lagi masalah lagi masalah lagi masalah lagi saya transpeksi apa salah saya nah orang Indonesia itu seri ke geeran kalau ada masalah dia bilang apa aku lagi diuji sama Allah katanya ujian iya tapi bukan mustahil itu teguran kalau kayak kita-kita nih terutama saya itu teguran kalau levelnya Nabi Ayub itu ujian benar tapi kayak kita-kita terutama saya itu benar-benar teguran bahkan bisa jadi DP azab gitu ya DP azab dulu saya ketemu dengan koruptor-koruptor di Indonesia gitu udah masuk penjara mereka bilang apa saya lagi diuji pak sama Allah gitu dia yang mempunyai ujian bukan teguran bukan azab bahkan kita pun sebenarnya kayak gitu ya nah jadi kalau ada masalah apa saja kejadian yang tidak enak yang tidak enjoy yang tidak epi kita introspeksi kenapa Allah izinkan itu terjadi pada kita ada 5 miliar manusia ada 6 miliar manusia di muka bumi kenapa kita yang bermasalah ya nah jadi cara pikir kanannya ini beda dengan kiri jadi kalau kiri itu dia ya sebaliknya gitu jadi cara pikir orang rata-rata itu kiri kalau kanan sebaliknya ya dan saya bilang kayak kemarin ya kalau kiri itu fokus pada dirinya kalau kanan ada centri fokusnya pada orang lain ya makanya dia mudah menjual mudah negosiasi mudah mimpin orang karena fokusnya pada orang lain mendidik anak bisa mendidik istri bisa karena fokusnya pada orang lain kalau kiri fokus pada dirinya sendiri ibu-ibu pengen tahu anaknya kiri atau kanan simpel lihat aja anaknya temannya banyak atau enggak kalau banyak kemungkinan besar di kanan kalau sedikit kemungkinan besar di kiri ya gitu jadi kanan itu disupel kalau kiri itu kaku biasanya oke nah terus kalau kiri itu dia realistis logis ya jadi kalau di berpikir tahun ini pendapatan 20 juta per bulan tahun depan ya berpikir 22 juta 23 juta itu tuh dinian kalau kanan beda sekarang 20 juta enggak masalah tahun depan lebih 2 kali lipat 3 kali lipat atau berapa Alhamdulillah kalau kita di Indonesia itu tiap tahun pendapatan naik 10 kali lipat sampai 20 kali lipat tiap tahunnya Alhamdulillah nah ini kita pengen ajarin di rumahnya kepada teman-teman agar bisa percepatan jangan gini aja nih bisa kayak gini nih nah terus jadi kalau kiri itu linear karena itu lateral tidak harus urut kalau kiri itu maunya urut-urut ya jadi misalnya ada modal baru buka usaha enggak ada modal enggak buka usaha ahli dulu baru jalan enggak ahli enggak jalan ada perintah dari atasan baru jalan enggak ada perintah dari atasan enggak jalan mapan dulu baru nikah enggak mapan enggak nikah ya cukup dulu baru sedekah enggak cukup enggak sedekah kaya dulu baru wakaf enggak kaya enggak wakaf mestinya dibalik caranya cukup enggak cukup sedekah nanti jadinya cukup akhirnya bilang kayak gitu sesiapa yang disempitkan resekinya enggak lah menahkakan sebagian hartanya jadi sedang sempit miskin susah bermasalah kita disuruh sedekah harta yang disuruh agar apa keluar dari kesempitannya kebanyakan kita nunggu lapang dulu nunggu kaya dulu baru mau sedekah oh saya kan orang biasa-biasa aja pak gaji saya sekian pak gimana mau wakaf dipikirnya wakaf itu untuk konglomeran aja salah justru kita belum jadi konglomeran kita wakaf insyaallah dimudahkan tuh ya jadi konglomerannya gitu jadi wakaf itu dibalik bukan kita kaya dulu sebelum kaya kita wakaf insyaallah kita akan di dikayakan ya saya di Indonesia ngomong sama teman-teman ya mumpung ramadhan saya bilang kalau punya dua mobil satu sedekahin kalau punya dua rumah satu sedekahin punya dua tanah satu sedekahin apalagi kalau banyak punya perhiasan setengah sedekahin punya tabungan 70% sedekahin orang nih orang Indonesia kalau dikasih tau kayak gini apa kelakuan ya apa jawabannya eh mas ibu ngomong doang coba dong bikin dong ngomongnya kayak gitu tuh mestinya kita baik sangka ya nah insyaallah insyaallah si pengajak telah melakukan apa ajakannya karena saya tau bersih besar murka Allah kepada orang yang mengajurkan tapi tidak melakukan ya nah jadi kalau kita diajak itu jangan nunjuk orang kebanyakan kita kayak gitu tuh misalnya nih wali kota New York sedekah 50% kita langsung ngomong coba ya presiden kita kayak gitu ya coba wali kota kita kayak gitu ya ngapain nunjuk orang mulai dari kita ya kalau beres kita keluarga kita terus keluarga besar kita diperluas terus tidak perlu nunjuk orang oke nah jadi kita lihat ya kanan itu dia imbennya besar ya lateral tidak absurut ya kalau kiri maunya urut-urut semua ya mau buka restoran mesti jadi koki dulu kata dia ya kursus dulu kuliah dulu ya kulinernya sampai 5 tahun ya kan kelamaan orang 5 tahun sudah buka cawan sampai 20 gitu ya kita baru kursus baru kuliah kalau ada ilmunya Alhamdulillah gak ada ilmu pun bisa nih ya pernikahan saja yang sedemikian penting ternyata tidak perlu pengalaman berapa nah apalagi bisnis pernah gak calon mertua nanya tuh sama calon menantu kamu ada pengalaman gak gak ada ini berapa pengalaman 3 tahun ini 5 tahun yaudah 5 tahun yang terima gak ada ya jadi pernikahan saja yang sedemikian penting tidak perlu pengalaman apalagi bisnis kalau ada pengalaman Alhamdulillah tidak ada pun juga Alhamdulillah kalau tidak punya pengalaman itu kadang-kadang bagus jadi kita meletakkan target itu besar jadinya kalau orang punya pengalaman itu biasanya targetnya rata-rata saya buka TK Kalifat ya itu sekarang di Indonesia ada totalnya 80 cabang ditambah dengan SD daycare kursus semuanya itu lebih dari 1 cabang itu saya buka TK Kalifat taman kanak-kanak Kalifat sebelum saya punya anak sebelum saya menikah kalau orang kiri bilang apa punya ilmunya dulu punya anak dulu baru buka enggak justru saya buka itu nanti mudah-mudahan saya punya ilmunya nah jadi dibalik caranya itu kanan ya itu kanan makanya orang kanan itu biasanya gerakannya cepat ya kalau kiri itu lama apa-apa dihitung apa-apa dihukur mau sedekah aja dihitung sama dia suruh suka banyak takut takut apa? takut miskin katanya takut miskin kayak pernah kaya aja ya nah kalau kanan ya beda ya nah makanya kiri itu biasanya presetan kiri kiri biasanya ya nah nasibnya gitu-gitu aja kalau kanan itu singkatan kanan kaya tenang biasanya ya nah yang orang jawa ngerti itu ya yang bukan orang jawa ya belajar gitu ya jadi kalau kiri itu sangat-sangat terencana apa aja dihitung sama dia mau sedekah dihitung-hitung jadi mau sedekah aja dihitung sama dia kayak uangnya banyak banget gitu pakai dihitung segala gitu ya akhirnya sedekah aja ya sedekah itu wakas itu kalau dihitung enggak apa-apa sedekah percaya sama saya aneh karena sedekah pun pasti receh ya gini prinsip kanan kalau kita melangkah pasti mikir tapi kalau kita mikir terus enggak bakal melangkah kayak orang mau nikah tuh ya kalau dipikirin semua enggak bakal nikah udah gak? iya enggak bakal nikah takut itu apalagi kita rata-rata ekonomi pas-pasan waktu itu ya kan mikir lagi tantangan pendidikan semuanya anak rumah wah pusing nah jadi rata-rata orang yang nikah tuh setengah gak mikir semua itu benar gak? nah buktinya hidup-hidup aja sampai sekarang kan nah wakaf juga sama sedekah juga sama kalau kita kebanyakan mikir gak bakal sedekah gak bakal wakaf tapi nanti abis ini sedekahin aja itu terasa manfaatnya seperti apa ya dan ini saya hancurkan bagi teman-teman yang yang pengen keluar dari masalahnya bagaimana mungkin Allah bantu kita kita tidak bantu agama Allah bagaimana mungkin Allah menurutkan pertolongan pada kita kita tidak bangunkan rumah Allah gitu ya nah itu bedanya kiri dengan kanan jadi kalau kiri tuh apa-apa sangat-sangat rencana kanan itu memang perlu rencana tapi sekedarnya yang berbanyak apa? eksekusinya nanti disempurnakan sambil sambil jalan ya benar gak ini? siapa yang sudah pergi berumroh? gue tau oke umroh itu kalau kita baca semua doanya gak bakal berangkah kita benar benar kan? ya gak? doanya tebal kayak gitu wasa haram semua dan doanya kita gak lazim gitu loh ya beda dengan doa-doa yang biasa kita denger gitu ya kalau kita baca semua gak bakal berangkat karena kebanyakan kita ngerti wasa haram nah apa yang saya sarankan baca sekedarnya terus berangkat ya insya Allah pasti bisa semuanya benar gak? ya iya kita bukti nenek-nenek bisa anak kecil bisa mohon maaf orang buta pun bisa orang cacat orang lumbu pun bisa nah jadi intinya kalau kita melangkah potensi bisa keluar tapi kalau kita pikirkan semuanya udah akhirnya gak jalan-jalan jadi kalau melangkah pasti mikir tapi kalau mikir terus gak bakal melangkah ya buka usaha juga gitu kalau kita buka pasti mikir tapi kalau dipikir terus gak bakal buka siapa yang punya usaha disini boleh tahu nah biasanya pengurus satu minoritas dimana-mana ya saran saya saya senang ketemu orang Indonesia dimana-mana ya tapi yang saya kurang senang itu orang Indonesia di luar negeri kebanyakan itu kerja semua saya lebih senang lagi kalau dia di luar negeri punya usaha beneran ya jadi nanti karyawan kita itu yang bule-bule kalau bisa ya kan bagus itu ya jadi di balik kita pakai TKW ya tenaga kerja Washington ya kan nah jadi mereka kerja untuk kita loh ini beneran bukan bercanda teman-teman kalau ikut seminar saya di Jakarta itu MC-nya bule pada matangunnya juga dua orang bule semua itu ya bisa gitu ya bisa saya waktu ngomong tentang kekayaan gini seorang anggota rewan bilang saya sekarang dia jadi ibu gubernur gitu ya dia protes sama saya masih pok kalau semua orang kaya nanti sampai miskin katanya saya bilang bu tenang aja yang penting bukan kita ya yang penting bukan kita bukan keluarga kita bukan muslim selesai gitu ya kan pasti ada tugas kita adalah apa masuk sorga dan ajak orang lain masuk sorga ya enggak tugas kita adalah apa kaya dan ajak orang lain juga kaya jangan dipikirin yang miskin siapa ajak orang masuk sorga jangan dipikirin nanti masuk neraka siapa ya enggak perlu minat pasti ada tenang aja ya pasti ada tenang aja lah ya Allah itu mahadir ada yang kaya ada yang miskin yang penting miskin bukan kita selesai kita ikhtiapkan kita perjuangkan setuju ya kalau enggak setuju enggak apa-apa itu keluarnya dari sana ya saya nulis buku itu keras ya isinya keras seminar juga biasanya juga keras gitu saya tidak peduli orang suka dengan saya atau tidak enggak masalah orang mau ketemu saya lagi atau enggak enggak masalah tugas saya datang membawa perubahan kepada orang Allah yang mengubah melalui perantaran saya melalui omongan saya ya jadi saya tidak peduli bapak dan ibu akhirnya senang sama saya atau berbicara sama saya enggak masalah yang penting setelah ini berubah semuanya itu yang saya mau ya oke nah sekarang kita lihat ilmu yang berikutnya namanya sepasang bidadari ya boleh tahu waktu kita berapa lama lagi? nanti berapa lama lagi? oke masih lama ya masih sempat main bola dulu ya sepasang bidadari siapa itu? bidadari pertama siapa? orang tua dan mertua ya makanya orang yang ribu dengan orang tuanya dengan mertuanya sulit suksesnya sulit bahagianya ini beneran ya apa yang dibikin enggak jadi semuanya gara-gara apa? orang tua tidak redo mertua enggak redo orang tua dan mertua itu sama ya misalnya nih mertua kita itu kan orang tuanya istri kita apakah mau orang tua kita diperlakukan berbeda oleh istri kita? enggak mau juga kan? nah makanya orang tua mertua itu sama ya hati mungkin beda pasti kita lebih sayang sama orang tua kandung kita tapi namanya treatment semuanya insya Allah harusnya sama oke nah mereka yang berusaha memulihatkan orang tuanya itu biasanya rezekinya bagus luar biasa dan kita lihat ya orang-orang yang durhata sama orang tuanya coba lihat hidupnya enggak beres dimanapun pergi enggak akan beres deh walaupun dia keluar dari kampungnya keluar dari kotanya keluar dari negaranya kalau orang tua enggak ridho pasti masalah ya nah bida dari pertama adalah orang tua dan mertua oke bida dari yang kedua siapa? pasangan kita istri kita suami kita ini masih selara semuanya persis seperti sholat berjemaah kalau imamnya niatnya sholat zuhur yang belakang sholat zuhur juga kalau asar asar juga enggak boleh yang satu sholat zuhur yang belakangnya sholat asar enggak boleh atau yang satu sholat zuhur yang belakangnya sholat jenazah enggak cocok gitu ya jadi mesti selaras kalau selaras kekuatannya 2 27 kalau sendiri-sendiri kekuatannya cuma 1 kalau bertentangan minus jadinya kita pengen usaha istri enggak ridho orang tua enggak ridho ini usaha enggak akan jalan andai kata jalan pasti berat nah itu namanya minus bukan satu lagi bukan satu tapi minus jadinya nah saya pengen teman-teman menjemput impiannya semua silahkan berdiri semua silahkan berdiri berpasang-pasangan pada padapan berdua berpasang-pasangan selamat tolong semuanya praktek hari ini juga praktek semuanya oke teman-teman bapak ibu silahkan ditentukan siapa yang A siapa yang B siapa yang A siapa yang B tolong semuanya praktek salaman jangan dilepas salaman jangan dilepas sudah oke bapak dan ibu teman-teman semua ini enggak lama-lama cuma 2 menit saya minta tolong 2 menit ini tolong serius tolong fokus kalau penghayatan ibu-ibu boleh boleh ya oke ini waktu kita mepet banget cuma 40 menit lagi gitu jadi minta tolong lah 40 menitnya kita fokus sebentar saja ya sebentar saja nanti ngobrolnya bisa disambung setelah azam ya setelah kita berdua kuasa ya kalau memang penting juga mungkin bisa di ruangan sebelah atau di tempat yang lain ya karena disini kita pengen fokus sama-sama mengetuk ilmunya ya agar perubahan pada nasib kita pada nasib kita oke boleh ya oke A ya A nanti akan mengikuti kata-kata saya B mendengarkan jadi A tolong suaranya jelas tegas penghayatan B juga mendengarkan dengan penghayatan mendengarkan siapa mendengarkan si A bukan mendengarkan saya ya jadi mendengarkan si A oke jadi A tolong penghayatan yang B juga tolong penghayatan kalau kita senyum-senyum saja ketawa-ketawa saja insya Allah gak ada manfaat sama sekali beneran bisa bilang ya tapi kalau kita serius fokus penghayatan insya Allah akan kita akan lihat apa yang terjadi kemarin teman-teman sudah praktek lihat bagaimana kajibat itu terjadi di ruang tersebut ya boleh oke tolong dipejangkan matanya semua ya dipejangkan matanya semua oke A ikuti kata-kata saya ya dipejangkan matanya semua A ikuti kata-kata saya tolong serius fokus penghayatan ya A ikuti saudaraku 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 sekali lagi lebih serius saudaraku saudaraku demi Allah aku dido dan turut mendoakan agar hidup engkau berkat dan berlimpah rumah tangga rumah tangga yang sakinah anak-anak yang soleh dan soleha Karena aku tahu Engkau juga ridok kepadaku Mendoakan aku Agar hidupku Berkah Dan berlipat Saudaraku Insya Allah Kita bisa Karena engkau mendukungku Aku pun mendukungmu Aku pun mendukungmu Masih ditutup matanya Masih dipecamkan matanya B yang ikuti kata-kata saya A mendengarkan B tolong lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan A juga mendengarkan dengan penghayatan Sekali lagi tolong Lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan B ikuti kata-kata saya Saudaraku Demi Allah Aku ridok Dan turut mendoakan Agar hidup engkau Berkah Dan berlipat Rumah tangga Yang sakinah Anak-anak Yang soleh dan soleha Karena aku tahu Engkau juga ridok kepadaku Mendoakan aku Agar hidupku Berkah Dan berlipat Saudaraku Insya Allah Kita bisa Karena engkau mendukungku Aku pun mendukungmu Silahkan dipeluk teman ya Silahkan duduk semua Apa yang terasa Ibu-ibu Apa yang terasa Jujur ya Saya tanya Siapa yang sempat Merekeskan air mata Ada Siapa yang merasa Kemerinting luar biasa Kenapa Sekali lagi Saya mohon Ibu-ibu Kalau memang masih ada kepentingan Atau bapak-bapak juga Yang masih ada kepentingan Ada yang perlu diobrolkan Mungkin bisa di ruangan yang berbeda Boleh Saya Insya Allah Sudah seminar berribuan kali Saya tahu Mana mata yang fokus Mana mata yang tidak fokus Saya lihat di ruangan ini Seperti tidak belum fokus Apa yang membuat tidak fokus Ada tiga biasanya Makanan Gerakan Dan suara Nah ini bikin tidak fokus Jadi kalau memang ada urusan juga Ya Mungkin boleh di ruangan yang lain Ya saya tahu banyak hal-hal Yang arjen kita harus lakukan Jadi mungkin bisa di ruangan yang lain Boleh ibu-ibu Boleh ya Saya justru menghargai waktu Teman-teman Saya tahu di US Waktunya sangat mahal Kita mengisikan waktu Dua jam disini Sangat-sangat mahal Nah jadi tolong kita optimalkan semuanya Saya bukan pencerama Saya bukan ustaz Saya bawakan materi ya Insya Allah yang berbeda Ya Jadi mungkin suasananya Bukan seperti cerama yang biasa-biasa Ya Cerama sangat baik Nah cuma punya saya agak berbeda Itu aja Boleh ya Boleh Oke Saya ke depan lagi Ya Jadi ya Sebentar Jadi dalam sebuah seminar Atau cerama Sebenarnya itu prinsipnya sama Ada namanya itu Transfer of knowledge Ada namanya Transfer of spirit Ini ilmunya gak ada dimanapun Transfer of knowledge Transfer of spirit Yang ketiga yang paling mahal Transfer of hidaya Ya Hidayah itu mau masuk Ya Kalau dia tidak hening Gak akan bisa masuk Percaya sama saya Tidak mungkin dilakukan Tidak akan mungkin terserap Di tempat yang hingar-hingar Ya Di tempat yang tidak fokus Gak ada Ya Makanya perlu kefokusan Knowledge masih bisa Spirit masih bisa Tapi kalau transfer of hidaya Gak bisa Makanya materi ini Kita misal satu jam Sepuluh menit saja Allah izinkan hidaya Masuk semuanya Ya Nah Tapi ya itu Wasilahnya kita mesti buka Ada sunatullah yang harus kita buka Ya Kita mesti kondisikan semuanya Nah Kalau kita tidak fokus Hidayah itu tidak masuk Ya Nah ini tugas saya beriftia bagaimana Hidayah haknya Allah gitu Tugas kita memperjuangkan Ya Oke Nah Jadi Yang paling penting Teman-teman tadi ya Jadi dalam keluarga itu Sali ridok semuanya Suami, istri, orang tua, mertua Sali ridok semuanya Kalau ridok cepat semuanya Oke Nah setelah ini beres Sali ridoknya dibesarin lagi nih Diperluas lagi nih Ke siapa? Ke teman-temannya Sekantor, seruangan Satu perusahaan gitu ya Makin ridok semuanya Makin cepat terjadinya Nah kebanyakan kita Kenapa keluarga tidak maju Kenapa departemen tidak maju Kenapa sebuah divisi tidak maju Karena masing-masing tidak ridok Ya Dia tidak ridok dengan pencapaian Temannya, timnya Ya Nah Kebanyakan tuh ya Negara-negara berkembang tuh Ya negara maju juga Sebenarnya sama juga ya Kita tuh tidak ridok dengan pencapaian orang lain Ini kata kuncinya Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita Tapi karena kita tidak ridok terhadap rezeki orang lain Itu yang menghalangi rezeki kita Bukan orang lain yang menghalangi impian kita Tapi karena kita dengki terhadap impian orang lain Itu yang menghalangi impian kita Ya Kita itu kalau rame-rame Biasanya suka kayak kepiting Ya Kepiting dalam bahas kom Kepiting dalam bahas kom Pak Itu kalau mereka kerjasama bisa keluar semuanya Yang tidak keluar paling cuma dua kepiting Tapi biasanya kalau satu mulai naik Yang lain ngapain? Narik Ya Dia tidak keluar tidak apa-apa Yang penting temannya juga tidak keluar juga Benar tidak? Benar Nah itu karakter kita tuh Ada lagi kepiting sama pura-pura Nyerbang-nyerbang lautan Mereka perlu berjasama Akhirnya mereka sepatan ganti-gantian Kadang-kadang kepiting di bawah Kadang-kadang pura-pura di bawah Ya Jadi gantian gitu Nah ketika pura-pura di bawah Ya Kepitingnya ngapain? Harusnya kan jaga tuh Atau minimal diam lah Apa yang dilakukan oleh kepiting biasanya? Dia malah jepit tuh si pura-pura Crek Ya Akhirnya pateng gelam semuanya Menjelang Meninggal Si pura-pura nanya Kenapa engkau jepit aku? Engkau kan tau Kalau engkau jepit aku Kita tenggelam semuanya Si pura-pura nanya Si pura-pura nanya Aku gak tau kenapa Itu udah karakter katanya Ya Itu udah karakter Ya Nah Saya pikir ya Kita sudah sama-sama dewasa semuanya Barang sudah berumur Ya Kita buang sifat itu Jadi kalau dengki Itu menjadi penyakit hati Menjadi penyakit fisik Penyakit hatinya gimana? Itu ustaz-ustaz yang bahas Kalau penyakit fisiknya gimana? Pankreas rusak Lampung rusak Sel-sel tubuh menuak Ya Dan kalau kita dengki Misalnya gini nih Teman kita misalnya Nek pangkar Kita dengki Artinya apa? Kita tidak selaras dengan dia Di level kuantum Ya Di level kuantum Yang di level paling halus Kita menjauh dari dia Akan susah bagi kita Untuk menyamainya Ya Tapi kalau kita selaras Kalau kita riduk nih Nah akan lebih mudah bagi kita Untuk menyamainya Atau melampauinya Makanya Kalau kita plong Rezeki juga akan plong Kalau kita mudah dengki Sama orang lain Nah Rezekinya juga Berat jadinya Makanya kadang-kadang Ada orang yang rajin Ibadah Ya Doha rajin Sikir jadinya Sikir pun juga rajin Umrah tiap sebentar Sedekah juga luar biasa Tapi dengki Gembos lagi itu Bocor lagi semuanya Nah ada orang Amalnya biasa-biasa aja Tapi hatinya lapang Yang biasa-biasa ini Membesar semuanya Ya Nah Jadi mulai sekarang Kita mesti riduk Dengan pencapaian orang lain Dengan teman sekantor Dengan Sekeluarga kita Ya dan semuanya Kebanyakan orang Ketika orang lain sukses Dia riduk Tapi kalau temannya sekantor Satu ruangan Naik duluan Dia menutup riduk Benar gak? Kalau dia baca buku motivasi Buat saat Wah ini orang sukses Wah orang sukses Dia seneng Tapi giliran teman dia Satu ruangan Sukses duluan Dia gak riduk Giliran adiknya Sukses duluan Dia gak riduk Ya Itu kebanyakan kita Ya Penyakit kita Nah makanya diubah Ya Makanya diubah Jadi ada 3D Ya 3D yang menghalangi rezeki Ya Dengki Dendam Dongkol Ya Dengki Dendam Dongkol Dengki itu Dengan dendam Ali bilang Ya Itu seperti apa? Engkau minum racun Terus berharap orang lain yang mati Ya Yang mati siapa? Eh kita misalnya Jadi dengki sama dendam seperti itu Kita minum racun Terus berharap orang lain yang mati Paling mati siapa? Kita Yang bego siapa? Kita Nah jadi mulai sekarang Lampangkan hati kita Terhadap siapapun Not muslim sekalipun Dia punya tower Dia punya gedung Dia punya pabrik Kita ridho Ya Karena yang memberikan itu Allah juga Allah aja ridho kok Kenapa kita tidak ridho? Bahkan ulama mengatakan Kalau kebanyakan dengki Itu akan menghapus tawhid Karena kita tidak ridho Dengan nikmat orang lain Yang diberikan Allah kepadanya Setuju ya? Nah Ilmu sepastan beda dari ini Beritahu ya Ya Ini Trump Tower Di New York Dibanggung oleh Donald Trump Siapa Donald Trump? Siapa? Salah satu orang terkaya di Amerika Dan salah satu orang terkaya di Dunia Terkaya di Amerika Urutan kegiat 80 sekian Waktu itu kita ketemu dia Beberapa orang waktu itu Kita tanya Pak Apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Apa jawaban dia? Kita tanya lebih detail Apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Tolong sebutkan dalam dua kata saja Ya Jawabannya apa? The first one is family The second one is quality Itu jawabannya Pertama apa? Keluarga Kedua Kualitas Dia bilang Kalau ini beres semuanya beres Kalau ini kacau semuanya kacau Itu kata Donald Trump Bukan ustaz Bukan pendeta Ya Bukan motivator Dan keluarganya diakui Memang keluarga tidak ideal Tapi dia mengakui juga Bahwa peranan keluarga itu penting luar biasa Nah kita Muslim Mestinya lebih mengakui peranan Keluarga Namanya Pintu bahagia Pintu rezeki Pintu soda Itu awalnya dari keluarga Ya Sekali lagi saya bilang ya Pintu Pintu apa yang pertama? Pintu bahagia Pintu bahagia Pintu rezeki Yang ketiga apa? Pintu sorga Awalnya dari sana Kita merantau jauh-jauh ini ke sini Kononnya apa? Cari rezeki Katanya Pintu rezeki yang utama adalah keluarga Kalau dengan sepasang bidadari Tidak beres Kemana pun tidak bakal beres Percaya sama saya Kisah Malin Kundang Itu fiktif Tapi pesannya benar Anak-anak yang nurhaka Sama orang tuanya Sulit bahagianya Orang-orang yang tidak selaras Dengan pasangannya Sulit bahagianya Sulit suksesnya Ya Saya bikin beberapa riset Ya Dan saya kumpulkan juga beberapa riset yang lain Memang tetap benar Orang-orang yang keluarganya beres Itu pesannya lebih luar biasa Dan lebih bahagia Dan bisa membagiakan orang Ya Itu penelitian ya Bukan kata saya Ya Jadi memang efeknya luar biasa Dari keluarga ini Bahkan sentuhan dari keluarga Yang penuh kasih sayang itu Itu menimbulkan berbagai macam potensi Dan menghapus penyakit-penyakit kecil Luar biasa Jadi sentuhan ya Pelukaan ya Belayan Itu luar biasa menyiarkan Dan menyukseskan Ya Sekali lagi ya Ini penting sekali Pintu rezeki Pintu bahagia Pintu sorga Itu berawal dari keluarga Nah Sebelum kita beresin kantor Sebelum kita beresin perusahaan Sebelum kita beresin organisasi Bereskan dulu disini Kalau ini beres Semuanya beres Kalau ini kacau Semuanya kacau Itu bukan kata saya saja Itu juga kata Donald Trump Dua bulan yang lalu Saya ketemu dengan Richard Branson Tahu Richard Branson Pak? Yang punya perusahaan Virgin Salah satu orang terkaya di dunia Terkaya hutan ke-261 Dia yang punya maskapai Virgin Punya juga penerbangan keluar angkasa Namanya Virgin Saya tanya hal yang sama Jawabannya sama Dia bilang Jawabannya apa? For me Family is everything Dia bilang Kalau orang tidak bisa bikin Alive disini Nanti hidupnya tidak akan alive Dia bilang Kalau dia alive Dengan keluarganya Dia akan alive Dimanapun Dia bilang Itu kata Richard Branson Pada saya sekitar Dua bulan yang lalu Nah jadi Tolong dibenahi disini Keselarasan Satu Kedua apa? Bakti Jadi kita lihat Boleh di cek ya Ini coba di cek ya Diri kita Keluarga kita Teman-teman kita Ya Coba cek Mereka yang berbakti Biasanya hidupnya Coba lihat Hidupnya bertabur rezeki Penuh kemudahan Tapi mereka yang duraka Coba lihat Duraka penuh petaka Penuh masalah Ini berlaku buat semuanya Apapun agamanya Tidak punya agama sekalipun Ini sunatullah yang Allah berikan pada semuanya Persis seperti hukum gravitasi Entah dia muslim Entah dia tidak muslim Entah dia sholat Entah dia tidak sholat Hukum gravitasi bekerja buat semuanya Nah jadi Orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya Bahkan meninggalkan orang tuanya Atau tidak cocok sama orang tuanya Nah ini yang biasanya Orang tua tidak hidup padanya Hidupnya akhir bermasalah Orang tua beda agama sekalipun Dengan kita Tugas kita berbakti Orang tua sudah kaya sekalipun Tetap berbakti Orang tua jahat kepada kita Sekalipun tetap berbakti Bulan lalu saya pergi ke Cina Saya kemakam sahabat Nabi Namanya Sa'ad bin Abi Waqos Beliau berangkat ke Cina Atas perintah dari Usman Sa'ad bin Abi Waqos Itu sama Ketika dia masuk Islam Ibunya tidak setuju Bahkan ibunya itu mau mau makan Tidak mau makan Sampai saat aku masuk ke agama yang lama Dia tidak mau Tapi dia bilang sama ibunya Wah ibuku Engkau tetap ibuku Oleh engkau tidak seagama denganku Tidak seiman denganku Tidak setahui denganku Tugasku berbakti Aku akan berusaha memuliakan engkau Dia bilang seperti itu Nah dia terus bakti itu Gara-gara baktinya itu Gara-gara baktinya itu Akhirnya ibu itu Hatinya lunak ya Akhirnya mau masuk Islam juga Nah jadi intinya Saya ingin sampaikan Orang tua jahat sekalipun Beda agama sekalipun Menelantarkan kita sekalipun Tugas kita adalah berbakti Sebagian kita bilang Wah masih kok orang tua saya sudah meninggal Sama Ayat saya juga sudah meninggal Ya ibu saya masih ada Tugas kita tetap berbakti Kalau sudah meninggal Gimana baktinya? Ya Hanya dua Yang utama Yang lain cuma reme-teme Ziarah itu reme-teme Ya Bukan yang utama Ziarah silahkan Tapi bukan yang utama Yang paling utama adalah Doa dan amal Ya Doa dan amal Jadi kalau kita nih Misalnya Kita sholat sekarang Kita puasa sekarang Kalau kita ikhlas benar-benar Itu kita dapat pahalanya Orang tua yang sudah meninggal Juga dapat pahalanya Kenapa? Karena orang tua yang mengajarkan Ilmu puasa kepada kita Benar gak? Kalau kita jujur di kantor Jujur di organisasi Kita dapat pahala Orang tua juga dapat pahala Karena Dia yang mengajarkan kita ilmu Kejujuran Jadi kalau kita sholat Otomatis orang tua disana Pasti bahagia Ya Begitu juga sebaliknya Kalau kita bermasalah disini Orang tua disana Bisa keseret-seret Makanya menurut saya Orang yang misalnya Ngambil hak orang lain Yang korup Atau apapun namanya Itu dia kejam Dengan dirinya sendiri Kejam kepada anak-anaknya Karena menafkai Dengan hak yang tidak halal Juga kejam kepada orang tuanya Orang tuanya harusnya Masuk surga dengan mudah Akhirnya bermasalah Gara-gara dia Jadi kalau memang kita sayang Sama keluarga kita Ayah ibu kita Anak kita Pastikan percayaan apa Dengan cara yang benar Namanya korupsi Bukan kelakuan pejabat saja Dimana-mana sama Karyawan juga melakukan Pengusaha juga melakukan Pengusaha melakukan Namanya apa Nyonggok Sama saja Nah orang-orang seperti ini Sebenarnya mendukung dirinya Anaknya Keluarganya Dan buahnya Sekali lagi saya bilang Kata kuncinya ini penting sekali Kalau kita soleh Insya Allah orang tua disana Pasti senang Jangan sampai orang tua disana Sudah senang Akhirnya bermasalah Gara-gara Kitanya bermasalah Ya Jadi dua kata kuncinya disini Pertama keselarasan Dengan keluarga kita Kedua bakti Saya ketemu Sama bosnya Pertamina Beliau mengundang saya 12 kali Pertamina rutin sama kita Tahun lalu Ini 2 tahun lalu Kimia Farma juga rutin sama kita Nah Bosnya Pertamina bilang sama saya Mas Ipo Saya kalau ada masalah di kantor Saya pulang kampung katanya Coba Ini gak masuk akal Pakai otak kiri gak ketelannya Ada masalah di kantor Dia pulang kampung coba Ngapain Ketemu ibunya Minta ridok sama ibunya Minta doa sama ibunya Ibunya sudah ridok Baru dia balik ke kantor Ya Nah itu tuh Sujud saya Jadi berbakti kepada orang tua itu Mengundang rezeki Mengundang solusi Makanya orang-orang yang bermasalah Jangan-jangan hubungannya sama orang tua bermasalah Orang-orang yang rezekinya seret Jangan-jangan Baktinya juga seret Ya Orang-orang yang ketemu dengan Orang-orang jahat lainnya Jangan-jangan pernah menjahati orang tuanya Hadisnya ada Dalamnya ada Ya Nah kalau pengen beres semuanya Pertama Ya Pertama-tama pastikan Beres bersama Orang tuanya Ya Saya tidak menunjuk orang Kita sama-sama introspeksi Siapa pun juga pernah salah Pada ibu saya Pada ayah saya Pada kakek saya Pada nenek saya Nah ini saya berusaha Perbaiki semuanya Saya tiap kali tampil ya Karena ayah saya sudah meninggal Saya doa ya Saya dalam hati berdoa Saya bilang sama Allah Ya Allah Andai kata ada sedikit kebaikan yang berbuat di ruangan ini Jadikan ini amal jariah bagi Papaku Karena melalui doa mereka Perjuangan mereka Aku berada di sini Ya Teman-teman juga mestinya berani mengatakan itu Ya Jadi pastikan segala yang kita lakukan itu Bisa menjadi amal jariah bagi orang tua kita yang sudah meninggal Kalau masih ada Wah udah Enak tuh Kirim uangnya Telepon Nih saya marah kasih tau kuncinya Kalau pengen waktu itu lapang Simple caranya Sedekahkan waktu Jadi pengen lapang uang Sedekah uang Pengen lapang waktu Sedekah waktu Gimana caranya Sisikan waktu bersama orang tua kita Itu akan melambangkan waktu kita Pakai otak kiri gak ketelan nih Itu kata kita buang waktu Gak produktif kata kita Padahal itu yang super produktif Ya Itu yang super produktif Sisikan waktu bersama orang tua Dengarkan dia ngomong Yang jalan bersama dia Apa yang dia mau udara Dia ngomong berulang-ulang Dengar aja gak apa-apa Kita waktu kecil juga ngomongin berulang-ulang kok Ya Dengarkan aja ya Baju kita pakai yang terbagus Orang tua juga Pastikan yang terbagus Kita pakai mobil yang bagus Mereka juga pakai mobil yang bagus Kelakuan kita Biasanya mobilnya bagus Rumahnya bagus Orang tuanya gak jelas pakai apa Bukan mustahil Allah menutup ya Rido-nya menutup kebahagiaan juga untuk kita Nih saya bilang kata kucinya Kalau kita memang pengen sukses ya Di dunia dan di akhirat Ya kita bahas dunia dulu lah disini Kalau pengen ya Kita dimuliakan sama Allah Berusaha lah memuliakan orang tua Kalau kita berusaha memuliakan orang tua Meninggikan orang tua Allah muliakan kita Efeknya apa? Kita ngomong dimana-mana Didengarkan orang Atasan dengar kita Tim dengar kita Atasan semuanya dengar kita Ya Nah karena kita berusaha Memuliakan orang tua kita Orang pemuliakan Allah pun memuliakan kita Di hadapan orang-orang yang lainnya Ini kuncinya Teman-teman kalau praktek ini Saya bilang Gak sampai 40 hari Saya bilang insya Allah pasti efek semuanya Tapi menganalisanya Gak bisa pakai otak kiri Pakai kanan ini Lakukan aja Kalau dia angin saya gak ketemu nih Ya Gak ketemu nih Pahal ketemu sebenarnya Saya bisa jelasin semuanya Ya Nah jadi dengar tadi Langsung praktek Yang orang tuanya masih hidup ya Tolong nafkahi mereka dengan sangat baik Berikan yang terbaik kepada mereka Minimal sama baiknya dengan kita Kita pakai baju bagus Mereka juga pakai baju yang bagus Kita masuk ke hotel-hotel Kita masuk ke kota-kota yang bagus-bagus Mereka juga Mesti nya juga seperti itu Ya Nah yang sudah meninggal Pastikan ya saya bilang Kitanya soleh Kalau kita soleh Mereka pasti bahagia disana Pasti 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 Ya Boleh Boleh Ya Oke Kita lihat materi yang terakhir Ya kita punya waktu Sekitar 7 menit lagi Kita lihat tentang Nah ini ilmu tentang pelipat ganda rezeki Siapapun kita Apapun amal kita Entah kurang Entah lebih Ya Entah pas-pasang Kalau praktek ini Insya Allah Percepatannya luar biasa Ya Namanya Prisya Langit Nah Prisya Langit ini ada macam-macam Ada yang di dalamnya tahajul Ada yang di dalamnya duha Ada macam-macam semuanya Ya Dan salah satunya adalah Sedekah Kita lihat Ya Kalau kita ingin sukses Sukseskan orang lain Kalau kita ingin kaya Kayakan orang lain Kalau kita ingin kendas Kendaskan orang lain Kalau ingin Doa kita ditabulkan Doakan orang lain Kalau ingin kita dibantu sama Allah Bantu orang lain Siapa mereka Dan Orang-orang Ya Orang-orang terkaya di dunia Ini sedekahnya 50% Ini 80% Ya Tadi pagi kita dengar kabarnya Warren Buffet sedekah lagi tuh Ya Kalau kita rupiakan Ya sekian T Sekian T Triliun gitu Ada yang bilang Oh pantas aja Pak Dia kaya Pak Enggak Sunatullah Allah bekerja Sunatullah dari Allah Bekerja Ini sudah sedekah 50% Apakah hartanya berkurang? Tidak Tiap tahun dilaporkan Hartanya meningkat Hanya tahun Dua tahun yang lalu saja Yang hartanya tidak meningkat Biasanya tiap tahun Meningkat Nah jadi harta yang disedekahkan Bukan yang berkurang Mereka bertambah 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 Ini ilmunya saya bilang ya Cuma tiga lingkasannya Kalau orang nasibnya Dua tahun Ini penting banget Kalau dua tahun nasibnya gitu Gitu aja Mungkin mapan sih Tapi gitu-gitu aja Dua tahun gitu-gitu aja Berarti ada tiga tulisan yang kurang Mungkin ilmunya itu-itu saja Mungkin actionnya gitu-gitu saja Mungkin sedekahnya juga gitu-gitu saja Kalau dia ingin meningkat Tingkatkan tiga ini Ilmunya Actionnya Sedekahnya Gak yakin sekalipun Praktek terjadi Apalagi kalau yakin Karena memang ini sunatullah Pada semuanya Persis seperti hukum gravitasi Kita lemparkan pasti turun Orang ateis sedekah Kira-kira dibalas gak sama Allah Orang ateis saja dibalas Apalagi orang yang Berimah Jadi ini bekerja buat semuanya Jadi sedekah itu pertama Mengimpun energi yang positif Satu Kedua apa? Menyihankan Kalau kita sedekah Endorfin dan tubuh meningkat Serotonin meningkat Dopamin meningkat Oksitosin meningkat Makanya Nabi bilang Obati penyakitmu dengan Sedekah Nah kalau bahasa ilmiahnya Itu endorfin meningkat Dopamin meningkat Serotonin meningkat Oksitosin juga meningkat Kalau kita memberi dengan ikhlas Muncul efek lagi Namanya apa? Anestesi kebal Jadi penyakit-penyakit Sulit masuknya Makanya sedekah itu Menyehatkan Juga mengayakan Oke kita lihat Jadi sebenarnya Ini kata kuncinya disini Menolong orang yang kesusahan Sebenarnya menjawabkan kita Dari kesusahan Menolong orang yang terkena bencana Sebenarnya menjawabkan kita Dari bencana Ya Nah Itu kuncinya Makanya kalau pengen kaya Kayakan orang lain Pengen dibantu sama Allah Bantu orang lain Ya Pengen dikasih uang sama Allah Kasih uang ke orang lain Ya Bahkan kalau pengen dia Sholat kita diterima Gimana? Bukan sholatkan orang lain Tapi tetap orang lain juga Apa itu? Kasih zakat ke orang lain Pengen puasa diterima Berikan zakat fitrah Ke orang lain Ini orang Indonesia Tentang zakat Gak ngerti-ngerti Ada zakat Zakat harta penghasilan gitu ya Zakat mal gitu Ada lagi zakat fitrah Ini gak sama Segini pun gak sama Saya tanya Udah bayar gak zakatnya? Udah Berapa? Beras katanya Itu zakat fitrah Ya Yang namanya zakat harta Juga wajib Bahkan rukun Rukun Setara dengan sholat Maka dalam Al-Quran Perintah sholat dan zakat Itu setara Seluruh ulama Sedunia sepakat Kalau dia tidak zakat Sholatnya masih di pending Sama teman-teman sekarang puasanya Tidak bayar zakat fitrah Puasanya ke pending Ya Nah jangan campai Kita capek-capek ibadah Capek-capek sholat Tapi zakatnya lupa Udah Itu ke pending semuanya Dan kalau orang tidak zakat Itu harapannya bocor Makanya zakat Saya bilang proteksi Sedekat itu investasi Maksudnya bocor apa? Kan 2,5% tuh Kita gak keluarkan Kalau bahasa hadisnya 1,40% Kita tidak keluarkan Allah paksa keluarkan Caranya gimana? Anak kita sakit Kita sakit Mobil tabrakan Rumah rubuh Macem-macem Pokoknya 2,5% Harus keluar Nah sebelum Allah paksa Kita yang keluarkan Dan namanya zakat Memang harus lewat lembaga Lewat amil Kalau sedekat bebas Boleh amil Boleh yang lain Tapi kalau zakat Lewat lembaga Nah jadi yang Belum bayar zakatnya Hati-hati Saya bilang Ini memang haknya orang lain Kita tidak keluarkan Dipaksa keluar sama Allah Dan caranya gak enak Dosa pun dapat Tapi kalau kita keluarkan Nah ada gantinya Ada pahalanya Dan caranya menyenangkan Ya Dan kalau kita tidak zakat Itu persis kayak kita makan durian Sama kulit-kulitnya Racun Entah gak? Makanya zakat itu membersihkan Zakat itu menyucikan Kita tidak bersakat Tidak suci Tidak bersih Makan sama kulit-kulitnya Ya Nah jadi tolong ya Ada yang bilang Oh zakat itu orang kaya pak Siapa bilang Kalau kita punya penghasilan sekitar 3 jutaan Itu sudah wajib zakat Ada potensi wajib zakat disana Nah detailnya gimana Nanti tanya sama lembaga Saya detailnya bahas ini Gak cukup waktunya Nah kita bahas sedekah disini Jadi sedekah itu sebenarnya Menjauhkan kita dari Kesusahan-kesusahan Dimana ini? Ci? Jepang ya Jadi orang Jepang aja sedekah Mereka pergi ke kuil Sedekah disana Para kebanyakan mereka Agamanya gak ada Sebelintir Sinto Kebanyakan gak punya agama Mereka sedekah disini Nah Nabi bilang Beli semua kesudutanku dengan Sedekah Ya Jadi kalau ada masalah nih Ya Di bisnis Di organisasi Di rumah tangga Di anak Dimanapun Tetap ikhtiar Tapi tetap juga Sedekah Karena kata Nabi adalah Beli semua kesudutanku dengan Sedekah Kenapa sedekah punya dampak yang sangat-sangat Karena dia vertikal dan horizontal Ya Vertikal dan horizontal Kalau kita zikir itu cuma vertikal Ya Kalau kita puasa juga Itu banyaknya yang vertikal Horizontalnya kurang Tapi kalau sedekah Vertikalnya dapat Sedekah yang horizontal juga dapat Dua-duanya dapat Makanya dia double impact Beda dengan amar manapun Dan tidak bisa digantikan Makanya orang miskin pun Diancurkan untuk sedekah Apalagi yang kaya Ya Nah Dan Ali bilang Pancing rezeki dengan Sedekah Jadi kalau mau mancing Mohon maaf nih ya Mau mancing ikan paus Apakah bisa pakai nasi? Bisa gak? Gak bisa Kalau pengen ikannya besar Pakai umpan yang Besar Pakai jala yang Besar Pakai kapal yang besar Itu namanya memataskan diri Menyebut rezeki yang lebih Besar Jadi kalau rezeki kita Mungkin itu-itu aja Jangan-jangan Umpannya gitu-gitu aja Nah kalau pengen rezeki yang lebih baik Saya rasa itu Sedekahnya ditingkatkan Mumpung Ramadhan Ramadhan ini Apapun yang kita lakukan Dampaknya langsung puluhan kali lipat Ratusan kali lipat Makanya kalau kita DP Rezeki kita Kita DP Rezeki kita Misalnya 30% 50% Ya Dari tabungan kita Itu dampaknya luar biasa Insya Allah Ramadhan tahun depan Kita jadi sosok yang benar-benar berbeda Sosok yang benar-benar berbeda Ya Terakhir Oke Ini kuncinya disini Ya Penting sekali Pertanyaan saya Apakah benar Sedekah itu harus iklas Idealnya iya Tapi anda yang kata belum iklas Sedekah aja Ntar lama-lama juga iklas Kayak anak kita tuh Puasa Sekarang iklas gak? Enggak kan? Dipasa orang tuanya Ya gak? Karena sering-sering puasa Insya Allah iklas Ya Sholat juga sama Enggak iklas pun tetap aja sholat Jihad juga sama Pergilah kau berjuang Dengan perasaan suka Atau tidak suka Itu ayat Ya Jadi gak suka pun berangkat Gak bisa Oh Nabi lagi pegel-pegel nih badan Saya gak berangkat ya Gak bisa berangkat semuanya Ya Gak mood berangkat Gak suka berangkat Kalau suka ya Alhamdulillah Gak suka ya Gak suka berangkat Sedekah juga hal yang sama Iklas atau belum iklas Sedekah Ntar lama-lama juga Iklas Ntar lama-lama juga Dapat tuh Iklas ya Mercy iklas Ya Nah Ini kalau rajin sedekah Rajin ikhtiar ya Mercy iklas juga dapat Itu ya Yang gak ketawa soalnya Yang pernah punya mercy ya Jadi gak tahu gitu ya Jadi mercy itu ada C-class Ada iklas Ada S-class gitu ya Nah Sering-sering sedekah Iklasnya dapat Ntar itu ya Iklas mah Murah Banyak mobil lebih mahal Pamerik boleh gak Sedekah terus Pamerik berharap Boleh gak Boleh gak Sekarang dibalik Orang gak sedekah Terus berharap Boleh gak Boleh gak Atau dibalik lagi Dia habis bunuh orang nih Terus dia berharap Berdoa Boleh gak Masih boleh Apalagi habis sedekah Masa gak boleh berharap Coba Ini kadang-kadang orang yang konyol Gak boleh sedekah Dan berharap Itu namanya pambe Orang habis bunuh aja Boleh berharap Apalagi kita yang gak pernah bunuh orang Ada yang pernah bunuh orang sih Tidak ada Justru itu yang terbaik Kita punya hajat Orang biasa gini nih Punya hajat Dia doa doang Kita punya hajat Pake doa Pake amal Amalnya apa? Sedekah Duhat Tajud Zikir Salawat Semuanya Itu ngantarkan hajat kita Itu yang terbaik Selagi apa? Harapnya ke Allah Itu benar Kalau harap ke orang Itu gak boleh Itu syirik Kita baik-baik sama bos Dengan harapan Dia baik lagi sama kita Itu yang namanya syirik Harapnya sama orang Atau sama tuyul Itu gak boleh gitu Kalau mau beli tuyul Boleh sama saya Murah aja 200 ribu Cuma tuyulnya Udah sakit-sakit semua Udah stroke Gak bisa bedain Mana daun Mana duit Terang-terangan Boleh gak? Ayatnya membolehkan Nabi pernah Sahabat pernah Yang penting apa? Dia yang kejaga Sedekah Diam-diam boleh Terang-terang boleh Yang gak boleh apa? Diam-diam gak sedekah Nah Itu gak boleh Banyak tuh Kotaknya lewat Di preparasi kir Gitu ya Nah Ini dia-diam gak sedekah Yang ketawa itu Pernah mengalami soalnya Makanya ketawanya Penghayatan Jadi boleh Karena apa? Kita lihat Azam terang-terangan Solat berjamaah terang-terangan Umroh terang-terangan Agar apa? Menjadi siar Motivasi Dan inspirasi Bagian lain Zakat tidak boleh Diam-diam Harus terang-terangan Umroh tidak boleh Diam-diam Berangkat Diam-diam Tidak boleh Harus terang-terangan Zakat tuh harus Ada yang tahu Kalau sedekah Ada dua metode Boleh diam-diam Boleh terang-terangan Nah sesekali Kita terang-terangan Agar menginspirasi Memotivasi orang Yang lain Itu namanya siar Ya Oke Nah Kita sudah azan Boleh minta gak waktunya Kita ambil minum boleh Saya lanjutkan materinya Tiga menit boleh Boleh Ya Kita batalkan Kita lanjutkan materinya Tiga menit aja Karena ini Penting sekali Azan akan disampaikan Koleh adik kita Yang bernama Hasbi Makanan Lampang Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Oke boleh duduk semuanya Ya Silahkan duduk semuanya Boleh Boleh yang berada di ruangan ini Mohon duduk semuanya Kalau pengen berdiri Atau apa mungkin bisa Di ruangan yang lain Ya Bapak-bapak Boleh ke depan lagi Ini sampai Dukung ke depan Oke Langsung Beropak-bapak Ibu-ibu Space yang Close off Terus-terus Thank you Thank you so much Thank you so much Thank you Yang adik-adik kita Anak-anak kita Boleh dibawa ke ruangan Sebelah sebentar Saya gak bentar Lama-lama Cuma lima menit aja Selesai semuanya Ya Jadi kita bisa sholat berjemaah, tuntas semuanya Boleh? Ini untuk teman-teman semuanya, bukan buat saya Saya nating dulu semuanya Mau dapat materi, mau gak, saya gak masalah semuanya Ya Ya, adik-adik kita, teman-teman kita Yang masih remaja, masih ini Boleh di ruangan sebelah aja, gak apa-apa Anak-anak kita, ya Mungkin di ruangan sebelah, sebentar boleh Bukan salah mereka, mereka juga ngerti, ya Anak-anak saya juga semua itu juga sama aja Tak akan bisa ngerti Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Thank you Boleh kita lanjut? Boleh, silakan Boleh ya Dengan segala hormat, saya minta waktunya sekitar 3 atau 4 menit saja Demi Allah ini buat teman-teman semuanya, bukan buat saya Saya makin sebentar, makin senang saya Ya, saya mendesak panitia bagaimana waktunya optimal semuanya Sound system, sound semuanya Slide ya Agar optimal masuknya ke teman-teman semua tadi Saya pegang yang hal yang pertama tadi Transfer of knowledge, transfer of spirit Dan yang paling penting adalah transfer of hidayah Tidak akan bisa hidayah masuk kalau kita tidak fokus Lihat bagaimana orang-orang besar yang memperoleh hidayah Ya, itu dalam peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat fokus Bukan sambil-sambil, sambil-sambil makan, dapat hidayah? Tidak ada Ya Lagi-lagi ngobrol, dapat hidayah? Tidak ada Ya Bagaimana Nabi Muhammad menjemput hidayah Walaupun itu kandang Allah gitu ya Tapi dia nyebab ikhtiar Seperti apa? Nabi Musa juga seperti apa? Oke Nah, kita juga minimal Jangan noise ya Minimal Jangan temen-temennya jangan diajak ngobrol Itu saja Saya minta waktunya sekitar 3 menit sampai 4 menit ke depan Oke Sampai dimana tadi kita? Terang-terangan Jadi memang alamak itu Ada yang diam-diam Ada yang terang-terangan Dan ada yang boleh dua-duanya Kalau zakat, harus terang-terangan Harus ada yang tahu Makanya di zaman Abu Bakar Dia punya database Orangnya zakat Yang gak zakat sampai dia dicorek Non-muslim nih Ketika masuk masa perjuangan Orang-orang kayak ini gak diajak lagi Karena diajak sudah non-muslim Jadi cirinya muslim apa? Dia sholat Dia zakat Gak zakat Berarti bukan muslim Disorek udah Gitu Oke Nah itu zakat Kalau sudah punya dua metode Boleh diam-diaman Boleh terang-terangan Yang penting apa? Nihannya kejaga Nah kita lihat contoh yang lebih ekstrim Misal saya nih Saya sedekat terang-terangan Jepret Saya ria Saya paman Kira-kira Pahalasnya habis gak? Pahalasnya rusak gak? Rusak Tapi Nih ingat ya Katakan ujian disini Karena saya sedekat terang-terangan Menginspirasi seratus orang Seratus orang turun bersedekat Saya dapat pahala dari seratus orang ini Yang satu hamus Yang seratus saya masih dapat Karena saya menjadi wasilah Inspirasi bagi yang lain Oke Nah tentu lebih bagus ya Disini nya ikhlas Juga inspirasi gitu Oke Nah jadi Terang-terangan itu punya fadilah tersendiri Ya Punya fadilah tersendiri Oke Walaupun secara umum Amal itu Diam-diam Secara umum ya Amal itu diam-diam Lebih baik Secara umum Nah tapi Beberapa situasi dan kondisi Karena mengharuskan kita Untuk terang-terangan Saya Kayak buku saya Ya Ada satu buku saya Yang royalty Kita sedekain semua Kalau saya sedekain royalty Itu angkanya gak gampang Angkanya gak murah Karena nilainya miliar Ya Dan terus berjalanan Royalty soalnya Bukan sekali untung Tapi berkali-kali kan Ya Nah itu saya kasih tau ke orang Agar apa Menginspirasi yang lain Agar berani apa Wakaf juga Saya bawa buku tuh disana Ya itu buku saya beli Punya penerbit ya Punya tokoh buku Saya beli Saya bawa kesini Saya jual Ruangnya 100% Untuk sedekah Bukan ke saya Ya Nah Saya terang-terangan sedekahnya Boleh gak kira-kira Yang pentingnya Ini terjaga Dan saya berharap 100 orang terinspirasi Melakukan hal yang sama Ya Nah 100 orang ini nyebar lagi Sampai ribuan orang Gitu Kalau di Indonesia Itu pergerakan kita Kita ngumpulin ini Tep Langsung bisa bikin kampus Bikin kampus Ya Ngumpulin ini Tep ya Langsung bikin kampus Jadi kampus yang mahal Ya Nah dan banyak lagi Gitu Dan selama ini udah Ya aku sudah Melihara yang bisa Seperti itu Bukan karena saya Bukan Karena sama-sama Karena terang-terangan tadi Oke Nah Ada hukum yang mengatur Ya ini penting buat teman-teman Yang pengen rezekinya Lebih baik lagi Ada hukum yang mengatur Namanya law of reciprocity Apa yang kita berikan Itu yang kita dapatkan Sedekah senyum Dapatnya apa Senyum Coba aja ini Senyum nih Senyum lagi Tiga saya Gak mungkin saya senyum Dapat duit Gak mungkin itu Ya Kecuali Miss Universe Mungkin lah Dia senyum Dapat sponsorship Dapat duit Gitu ya Kalau kayak kita-kita nih Sedekah senyum Dapatnya senyum Sedekah doa Dapatnya apa Doa Kalau kita doakan orang Malaikat Dapatkan kita Oke Nah Sedekah tenaga Dapatnya apa Tenaga juga Kita dibantu sama orang Sedekah duit Dapatnya apa Insyaallah duit Pertanyaan saya Kalau sedekahnya receh Dapatnya apa Insyaallah receh juga Kita ada pengalaman kan Nah Jadi kalau pengen gede Sedekah lah Gede Oh gak pernah masih Motivasinya kayak gitu Masa sedekah Dapatnya untuk receh Gini Itu namanya Fadilah Efek samping Sama kayak kita Sholat duha Efeknya apa Fadilahnya apa Rezeki Puasa Fadilahnya apa Sehat Bukan berarti kita puasa Untuk sehat Puasa jelas karena Allah Fadilahnya sehat Ya Dua Sedekah Fadilahnya apa Rezeki Nah itu efek sampingnya Oke Jadi boleh Berhadap fadilah pun boleh Ya Kita bilang gak boleh Cobalah Sekali waktu kita berada Dalam masalah-masalah yang berat gitu Anak sakit Uang lagi mepet Ya Istri juga bermasalah Tim di kantor bermasalah Kita memperhatikan Siapa-siapa lagi coba Ya sama Allah lah Ya gimana berharapnya Pakai doa Pakai amal Ya Pakai doa Pakai amal Salah satu amalnya apa Ya ini Sedekah Oke Nah Terakhir Pertanyaan saya Berapa persen idealnya sedekah kita Berapa persen Ibu-ibu Berapa persen bu Kalau dua setengah itu namanya zakat Sudah lewat Ya Oke Tapi zakat tidak boleh dilebih-lebihkan Zakat Plop Dua setengah persen Kayak kita sholat subuh Tidak boleh Oh saya lagi sholat subuh nih Lagi pun nih Empat rakat deh Gak bisa Maghrib nih Lagi semangat nih Tujuh rakat Gak bisa Mesti tiga rakat Ya Nah zakat juga sama Mesti dua setengah rakat Eh dua setengah persen Yang mau dibanyakin apa Sedekahnya Sholat subuhnya dibanyakin Puasa ramadhan tetap 30 hari Gak boleh 50 hari Kalau mau dibanyakin dimana Puasa subuhnya Oke Nah Banyaknya itu berapa Berapa Saran saya Ya Kalau pengen nih ya Hidupnya pengen gini nih ya Sebilang Kalau biasanya gini nih Nah aku pengen gini ya Saran saya Saran saya minimal 20% Rutin setiap bulannya Ya Minimal 20% Berapa persen ibu 20% Jadi kalau misalnya Gaji kita 10 juta Sedekannya berapa 10 juta Kalau gaji kita 20 juta Sedekannya berapa 5 juta Jadi 20% Atau dibalik Nah ini cara kanannya gini nih Ini kanannya nih Mas Ibu Saya gajinya 10 juta nih Saya pengennya 20 juta nih Anak saya udah gede-gede Masuk SMP Masuk SMA Ya Perlu kamar sendiri Wah 10 juta udah gak cukup Saya pengen 20 juta Boleh gak kira-kira Boleh Boleh Gimana caranya Tetap istiap Ya Terus detaknya gimana 20% Kali target Ini 10 juta nih gaji Pengen 20 juta kan 20% Kali 20 juta Berapa 4 juta Di balik caranya Atau ada rumah misalnya Mas Ibu ada rumah bagus nih Harganya berapa 2 miliar Tetap istiap Terus detaknya gimana 20% Kali target 2 miliar Kali 20% berapa 400 juta Mas Ibu gede banget Masuk SMP 400 juta Gak mampu saya Kalau gak mampu Jangan ngarep Ya Jangan ngarep Tau diri Ya Pengen rumah bagus Ya Sudah-sudah gak mau Ini gak cocok nih Orang menurut saya Jadi kalau memang amal nih Kalau pengen harapan yang gede Amal masih gede Doanya gede Actionnya gede Itu baru cocok Ya Sama kita pengen jabatan direktur Action ECEC Gak bisa Kalau bispoi bisa Untuk jadi direktur Gak bisa Amal mesti gede Action masih gede Itu baru cocok Nah jadi kalau kita punya harapan Amal yang gede Amal juga mestinya gede Saran saya Salah satunya adalah 20% dari target Misalnya ini Mohon maaf ya Misalnya Kan Punya masalah yang berat Misalnya Misalnya Belum dapat Belum dapat jodoh Misalnya Atau ada masalah yang gak putus-putusnya Udah puluhan tahun gak putus-putus Misalnya Atau misalnya Apa lagi Yang berat Sakit yang belum ada obatnya Misalnya Gimana sedekahnya Gimana sedekahnya Nah saran saya Untuk sesuatu yang berat ini Sedekahkan sesuatu Barang yang nilainya Sangat bernilai Bagi kita Yang nilainya Sangat bernilai Bagi kita Sangat kita cintai Ya Jadi gak bisa tuh Pakai uang 1 juta rupiah Gak bisa 2 juta rupiah Gak bisa 1000 dolar Gak bisa 2000 dolar Gak bisa Mesti sesuatu yang sangat kita cintai Ya Nah Jadi misalnya Sakit berat Utang gak lunas-lunas Ya Kehubungan suami istri Masalah Atau punya Apa ini Belum ada jodohnya Ya Nah saran saya Mesti sesuatu yang Sangat-sangat bernilai Itu baru cocok Percaya kekuatan sedekah Percaya Yakin Oke Otak kanan Langsung praktek Boleh Boleh Oke Sekarang sedekah Uangnya taruh mesin sama-sama Boleh Oke Saran saya Sekali waktu Kita mesti berada sedekah yang ekstrim Apa artinya ekstrim Yang benar-benar Kita tidak pernah lakukan Lakukan Agar apa Kalau kita sedekahnya ekstrim Insya Allah Perubahan nasib juga ekstrim Tapi kalau gitu-gitu aja Ya perubahan nasib juga Gitu-gitu aja Boleh kita sedekah sama-sama Oke Silahkan uangnya taruh mesin ini Sekarang Makin segera naruhnya Makin segera balasannya Bertele-tele Bertele-tele juga balasannya Yang ibu-ibu Boleh kita taruh sana aja uangnya Di depan yang saya boleh Ini uruskan yang-nya Aikin angkaknya Bersama Baik E Makin Anarti Kini Dibat Bersama Lui Bersama Lui Terima kasih.